Flores dari bahasa Portugis yang berarti bunga adalah sebuah pulau yang berada di wilayah administrasi provinsi Nusa Tenggara Timur kata Flores berasal dari bahasa Portugis yaitu Jabo de Flores yang berarti Tanjung Bunga nama tersebut semula diberikan oleh SM kabut untuk menyebut wilayah timur dari Pulau Flores akhirnya dipakai secara resmi sejak tahun 1636 oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda yakni Hendrik Brower sebuah studi yang cukup mendalam oleh Orin Bau pada tahun 1969 mengungkapkan bahwa nama asli sebenarnya Pulau Flores adalah Nusa Nipa atau pulau ular dari sudut antropologi istilah ini lebih bermanfaat karena mengandung berbagai makna filosofis kultural dan tradisi ritual masyarakat Flores Flores termasuk dalam gugusan-gugusan Pulau Nusa Tenggara bersama Bali dan Nusa Tenggara Barat dengan luas wilayah sekitar 14.300 km persegi penduduk di Flores pada tahun 2007 mencapai 1,6 juta jiwa Pulau Flores bersama Pulau Timur Pulau Sumba dan Kepulauan Alor merupakan empat pulau besar di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan salah satu provinsi di Kepulauan di Indonesia dengan 566 pulau di ujung barat dan timur Pulau Flores ada beberapa gugusan pulau kecil di sebelah timur ada gugusan Pulau Lembata Adonara dan Solor sedangkan di sebelah barat ada gugusan Pulau Komodo dan Rinca sebelah barat Pulau Flores setelah gugusan pulau-pulau kecil tersebut terdapat Kepulauan Alor di sebelah Tenggara terdapat Pulau Timur di sebelah barat daya terdapat Pulau Sumba di di sebelah selatan terdapat Laut Sawu sedangkan di sebelah utara di seberang Laut Flores terdapat Sulawesi selain memiliki bentangan alam yang indah mulai dari laut gunung hutan dan segala isinya yang menakjubkan Pulau Flores juga menyuguhkan deretan Gunung Indah yang tidak bisa dilewatkan oleh pendaki lima gunung indah ini wajib ditaklukan oleh para pendaki deretan gunung ini memberikan tantangan yang tidak terlupakan ciri khas masing-masing gunung berbeda mulai dari sejarah, jalur pendakian, kondisi tanah dan ketinggian di atas permukaan laut dan inilah lima gunung dengan puncak tertinggi di Nusa Tenggara Timur yang dikenal memiliki pemandangan yang indah serta menawan yang pertama Gunung Ebulubu Gunung Ebulubu juga dikenal sebagai Emburombu atau Puncak Nagikeo adalah Gunung Stratovulcano yang terletak bagian selatan dari Kabupaten Nagikeo di Pulau Flores Nusa Tenggara Timur Gunung Ebulubu menjulang di atas kecamatan Buawai yang terletak di bawah lereng barat laut gunung tersebut bentuk gunung simetris dengan ketinggian 2.124 meter di atas permukaan laut dengan bagian atas kubah lava berbentuk datar sejarah letusannya yang tercatat sejak tahun 1830 antara lain berupa lelehan lava di lereng utara serta letusan-letusan eksplosif pada puncak kawahnya bagi pendaki yang ingin mendaki gunung ini bisa ditempuh dengan 2 jam perjalanan dengan jalur pendakian melalui hutan budidaya yang aman serta jalur berbatu dan curam yang kedua Gunung Ineri Gunung Ineri adalah gunung stratovulcano yang berletak di bagian selatan dari pusat kota Bajawa Pulau Flores tepatnya di Kecamatan Animerik Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur Gunung Ineri adalah gunung berapi terbesar di Pulau Flores Puncak gunung ini merupakan titik tertinggi di Pulau Flores Ketinggian gunung ini mencapai 2.245 meter di atas permukaan laut puncak gunung ini berbentuk kerucut sehingga membentuk gunung ini disebut piramida alam jalur pendakian gunung ini hanya berjarak 1.5 kilometer namun sebaiknya ditemani pemandu yang berpengalaman karena pendaki harus melewati jalur pendakian yang cukup tajam yang ketiga Gunung Ranaka Gunung Ranaka merupakan gunung berapi yang terletak di bagian selatan Kabupaten Manggarai gunung ini sering dikunjungi oleh wisatawan khususnya para pecinta alam dengan pendakian sejauh 90 kilometer dimulai dari Kampung Robo jalur pendakian ini sudah diaspal namun tetap berliku dan kondisi tanjakan jalan yang licin sehingga para pendaki harus ekstra hati-hati di puncak gunung ini para pendaki bisa menikmati pemandangan menakjubkan ke seluruh penjuru baik Kabupaten Manggarai maupun Kabupaten Manggarai Timur yang keempat gunung Pocolikang gunung yang satu ini terletak di bagian pusat selatan Pulau Flores dan merupakan gunung dengan titik tertinggi di Pulau Flores ketinggian gunung ini mencapai 2370 meter di atas permukaan laut gunung ini berderet membentang dari ujung barat Kota Ruteng sampai puncak Mondosawu di atas puncak gunung ini para pendaki bisa menikmati keindahan Kota Ruteng ditambah dengan keindahan telaga yang indah di atas bukit meski dekat dengan Kota Ruteng namun belum banyak orang yang melakukan pendakian ke gunung ini karena belum mengetahui secara pasti jalur pendakiannya dan yang kelima adalah Gunung Mutis Gunung Mutis adalah salah satu gunung yang terdapat di Pulau Timur yang memiliki ketinggian 2458 meter di atas permukaan laut dan menjadi gunung tertinggi di wilayah Timur Barat Indonesia secara administratif berada di perbatasan Kabupaten Timur Tengah Utara dengan Kabupaten Timur Tengah Selatan gunung ini memiliki tiga puncak dan merupakan cagar alam Gunung Mutis yang terkenal dengan kekayaan marmernya masyarakat yang tinggal di kawasan gunung ini menyebut marmer itu dengan sebutan faut kanaf atau batu nama masyarakat yang menghuninya adalah salah satu suku tertua di Nusa Tenggara Timur yaitu suku Dawan jalur pendakian ke puncak gunung ini terbilang tidak mudah pendaki harus menyiapkan fisik yang prima dan waktu tempuh mencapai 4 sampai 5 jam perjalanan selamat menikmati